selamat menikmati kita lihat dulu yang lewat berikut ini oke teman-teman tering Quran bicara soal tata cara mandi wajib saya ulang kembali bahwa yang menentukan mandi wajib sah atau tidak itu adalah rukunnya, syarat syahnya apa, jadi rukun itu ada tiga yang pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh, dan ketiga bersih dan kejalan najis jadi pada saat kita mandi wajib pastikan tiga poin penting ini tercapai atau terpenuhi nah pertanyaannya ini banyak terkait soal luka pada saat mandi wajib nah kita bahas dulu kategori lukanya, jadi luka itu ada luka ringan yang walau kena air itu tidak masalah, ada luka yang berat, kalau dia terkena air maka itu akan menyebabkan infeksi atau bisa membahayakan nyawa, itu pernah terjadi di masa rasulullah, dan itu kemudian ditegur oleh rasulullah dan kemudian yang ketiga ada luka yang sudah kering yang kalau terkena air itu tidak menjadi masalah nah pertanyaannya di bagian ketiga ini apakah ketika luka itu mengenai mengenai apakah ketika air itu mengenai luka tersebut itu masih sah ke mandi wajibnya nah ketiga jenis luka ini akan kita bahas dan hukumnya seperti apa jadi teman-teman bicara soal mandi wajib kita bahas dulu soal yang pertama ya jadi luka ringan yang misalnya teman-teman teriris pisau tapi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar lukanya dan itu tidak membahayakan kalau terkena air maka sebaiknya dibasahi saja itu yang pertama yang ini juga sudah kita sebutkan dan dalilnya dasarnya pendapatnya juga sudah kita sebutkan dan yang kedua ada luka yang kalau terkena air maka itu resikonya adalah bisa menyebabkan infeksi bahkan saya mau menyebabkan satu contoh di masa Rasulullah ada sahabat yang melakukan perjalanan dan pada saat melakukan perjalanan itu kepalanya terbentur batu terkena batu dan akhirnya pecah dan karena sakit parah darah keluar kemudian secara tidak sadar dia mimpi basah pada malam hari pada saat dia mimpi basah di malam hari lalu kemudian dia bertanya kepada temannya yang masih dalam satu kelompok musafir tersebut apakah saya harus mandi wajib atau tidak lalu kemudian temannya itu menjawab bahwa saya tidak mendapati hukumnya bahwa kamu tidak harus mandi wajib sehingga orang tersebut akhirnya mandi secara sempurna bahkan lukanya pun dibasahi dan karena membasahi luka tersebut akhirnya terjadi infeksi dan karena terjadi infeksi akhirnya menyebabkan kematian lalu dilaporkanlah peristiwa tersebut kepada Rasulullah lalu lalu Rasulullah kemudian berkata bahwa seharusnya orang yang tidak tahu itu bertanya kepada orang yang tahu dalam artian bahwa hukumnya kalau mandi wajib dalam kondisi luka parah seperti itu yang sebagaimana kita tahu dalam riwayat bahwa itu tidak harus mandi wajib tapi cukup dengan tayamun jadi teman-teman harus tahu itu bahwa kalau ada luka yang parah itu eh maaf bukan dengan tayamun tapi cukup dengan ya betul cukup dengan tayamun tapi sebagian juga menyebutkan dalam pendapat ulama bahwa kalau misalnya kalau yang tadi kan memang luka yang sangat parah dan resiko kalaupun mandi itu tetap akan terkena air sebaiknya tidak melakukan mandi cukup dengan tayamun tapi kalau misalnya lukanya itu bisa kita hindari untuk tidak terkena air misalnya lukanya ada di tangan dan bisa kita angkat seperti ini lalu kemudian mandi dan ini tidak akan terkena air maka sebaiknya mandi wajib tapi tidak membasahi bagian yang luka ini menurut pendapat Lajna di Arab Saudi ada ini kalau tidak salah ini menyebutkan demikian bahwa silahkan kamu harus tetap mandi wajib kalau memang pada saat mandi wajib itu bisa menghindari luka tersebut tidak terkena air nah kemudian yang ketiga pada saat teman-teman mandi wajib lalu kemudian ada luka bekas luka yang sudah mengering atau hampir kering dan pada saat terkena air itu tidak membahayakan tarlah luka itu luka yang tidak terlalu besar sobekannya misalnya itu sudah mulai mengering dan pada saat terkena air itu tidak akan tembus masuk ke dalam daging maka sebaiknya dalam hashiya bajuri disebutkan bahwa sebaiknya itu tetap dibasahi saja karena itu tidak mempengaruhi luka tersebut tidak membahayakan berbeda kalau misalnya bekas luka itu belum terlalu kering lalu kemudian kita mandi wajib maka sepertinya jangan dibasahi tapi kalau bisa dihindari untuk tidak basah pada saat mandi tetap mandi wajib dengan berusaha menutupi misalnya dengan plastik dan sebagainya pada saat mandi wajib jadi sebagai kesimpulannya teman-teman pada saat kita mandi wajib dengan ada luka yang ringan dan bisa dibasahi silahkan dibasahi kalau lukanya berat dan pada saat mandi sulit untuk menghindari untuk membasahi luka tersebut maka jangan mandi wajib tapi cukup dengan tayamun kalau misalnya setelah sembuh lukanya dan mau mandi wajib bisa mandi wajib tapi itu sudah sah tanpa harus mandi wajib kalau memang lukanya parah tapi kalau misalnya kalau misalnya lukanya parah tapi bisa dihindari untuk tidak terkena air maka sebaiknya mandi wajib tapi menjaga luka tersebut tidak sampai terkena air dan yang terakhir kalau memang itu cuma luka yang sudah mulai kering dan tidak membahayakan pada saat kita mandi wajib maka sebaiknya itu kita basahi saja sepanjang itu tidak menimbunkan mudarat jadi teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya ini tiga pembahasan ini sudah kita bahas satu persatu dengan dalil yang lengkap nah ini karena kesimpulannya kita tidak masuk lagi ke dalilnya kita cuma menjawab pertanyaan teman-teman tapi apa yang kita jawab insyaallah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya oke teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah tuh dadah dadah cium jauh cium jauh cium jauh mwah cium jauh mwah ah bagus dadah dadah ah bagus yang